Halo semuanya, selamat datang di segmen Analisa. Untuk kali ini kita bahas terkait dengan statement terbaru dari kuasa hukum Mbak Im Wong yang ini kecenderungannya adalah sudah merujuk ke nama tertentu sosok yang diduga adalah pria idaman lain dalam rumah tangga Mbak Im dan juga Paula. Memang kalau aku lihat sampai sekarang, yang percaya dengan keterangan Mbak Im itu banyak. Tapi juga tidak sedikit yang tidak percaya. Misalnya juga ada sahabatnya Paula yang angkat bicara, nanti kita akan coba simak apakah bukti-bukti ini adalah kuat atau tidak. Karena tentunya tuduhan dari Mbak Im ini harus dipertanggungjawabkan dalam persidangan nanti. Nah, pada saat ada wawancara kuasa hukum Mbak Im di tayangan TransTV ya dengan Fanny Ross pada saat disebutkan nama seseorang. Ini kelihatan banget Pak Fahmi ini agak sedikit gelagapan. Tapi, apakah ini indikasinya adalah nama tersebut atau bukan? Coba kita bedah kata-katanya satu persatu teman-teman antara Fanny Ross dan juga kuasa hukum Mbak Im Wong. Oke, saya tidak bisa sampaikan ini benar atau salah. Itu bagian yang pertama. Padahal waktu di press conference bersama Baim pertama kali ada wartawan yang tanya inisialnya DMS bukan Pak. Dari kuasa hukum bilang bahwa inisialnya jauh sekali katanya. Antara A, B, C, dan D itu jauh jaraknya. Tapi di sini kok ada sesuatu hal yang unik nih? Oke, lanjut lagi apa yang disampaikan di sini. Itu kan sesuatu yang bisa disebut benar atau tidak? Tidak boleh saya sampaikan benar atau tidak. Karena saya harus membaca dokumen. Kalau saya membaca dokumen berarti saya harus membocokkan apa yang ada di dalam perkara di pengadilan. Tapi akan dikejir terus nih. Saya sampaikan siapa yang dimaksud laki-laki tersebut. Silakan. Bukan saya tidak tahu, Pak Fahmi. Bukan saya tidak tahu. Saya tidak akan menyampaikan siapa hal tersebut. Oke, tapi kan ini sudah mulai menjadi bolanya. Kalaupun tidak benar, buka nama itu. Ini kan kasihan orangnya gitu loh. Sudah menjadi apa ya. Selebanan yang kesennya kemudian loading-loading. Bahkan Dini Aminarti juga sampai ya. Kita menduga itu. Kok saya mau beri semangat. Karena ini kan jadi itu tadi ya. Karena jawabannya abu-abu kayak gini. Ini harus dipastikan. Iya, jadi kalau memang seandainya pria tersebut adalah bukan DMS atau adalah Dimas itu ya. Iya, kenapa bilang bukan dia tapi ada yang lain. Itu kan lebih clear juga menyelamatkan gitu. Tapi justru jawabannya saya tidak bisa mengatakan ya atau tidak. Lihat nanti dalam persidangan. Itu kan kesannya ya abu-abu dan ada potensi mengarah ke sana juga gitu. Bukan saya tidak bisa pastikan. Jadi gini, di dalam perkaraan juga tancerai itu sebetulnya ada beberapa hal yang tertutup ya. Nah, di dalam hal yang tertutup, saya tidak bisa menyampaikan. Kalau saya sampaikan misalnya, saya bilang tidak. Ternyata benar. Kalau saya menyampaikan benar, ternyata tidak. Saya yang salah. Jadi, saya tidak membawa dokumen hari ini. Kalau misalnya saya diizinkan bawa dokumen, saya baca dokumennya, berarti itu yang benar. Tapi saya tidak boleh juga membaca dokumen. Oke. Karena ini perkara gue gak canceng. Ini muter-muter nih. Kita tunggu nanti di pengadilan seperti apa. Ini harusnya dipusing. Siapakah itu, siapakah yang dimaksud sama lain. Kalau gak baca dokumen, Bapak Bibi. Tau, saya tahu. Karena saya yang luar buka. Dia bukan. Saya tidak bisa nyatakan dia. Saya juga tidak bisa membenarkan dan menyalahkan. Saya katakan. Ini tak bisa doa. Ini kan aneh ya. Kalau memang yang dimaksud itu bukan Dimas, bilang aja bukan Dimas. Jadi, netizen stop menduga-duga cocok logi ke keluarga kecilnya Dimas gitu kan ya. Ada yang lain lagi. Tapi ini dari kuasa hukumnya, kok berbeda sekali dengan keterangan yang pertama? Apa yang terjadi? Ada di dalam bukata. Jadi, bukata itu saya buka. Saya baca kan di sini. Itu yang benar. Ya kan tidak ada ruginya kalau disebut bahwa bukan orang itu kalau memang bukan. Iya. Saya harus membaca gugatan itu. Kan itu, dia tahu. Memverifikasi fakta adalah dengan fakta. Faktanya adalah gugatan. Gugatan kalau saya baca, saya buka. Nah, di situ yang sebenarnya. Nah, memverifikasi fakta harus dengan fakta. Jadi, kalau memang faktanya dalam gugatan yang ditulis oleh timnya sendiri, diajukan ke pengadilan agama, kalau namanya bukan Dimas kan sudah diverifikasi. Bukan Dimas, jadi stop netizen untuk cocok logi ke sana, begitu. Tapi kan dari Pak Fahminya tidak seperti itu. Kalau misalnya nih, kemudian jadi bola liat lagi, bukan menikuti nama itu, menyebutkan, nah bahkan Bang Fahmi sendiri yang terseret-seret, akan bagaimana perasaan ya? Saya kan dasarnya gugatan. Kalau saya bacakan gugatan itu saat ini, saya melanggar. Kalau saya baca gugatan itu melanggar. Kan ini bukan membaca gugatan, Pak Fahmi. Hanya mengatakan apakah namanya itu atau bukan. Kalau memang bukan, yaudah dibilang aja bukan, gitu. Nah, makanya netizen itu semakin menduga-duga ke arah sana, karena ada dugaan, ya, inisial itu adalah Dimas tersebut, yang mengarah selama ini menjadi perdebatan di netizen, gitu. Kalau berarti kita interpretasinya jangan-jangan memang itu atau bukan, gitu kan, ya. Karena tidak bisa dikatakan yes or no, gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini gugatan ada di pengadilan agama. Kalau saya bilang tidak, ternyata benar. Saya bilang benar, ternyata tidak. Kan saya harus memverifikasi fakta ini dengan fakta. Oh, aku paham nih. Paham ya? Apa yang ada di gugatan itu yang sebenarnya? Aku paham nih, maksudnya ke arah mana. Nah, oke, jadi harus memverifikasi fakta dengan fakta. Kalau nanti saya katakan iya, ternyata nanti di persidangan tidak, ataupun sebaliknya, nanti yang salah saya, gitu. Oke, jadi karena belum ada putusan hakim yang ingkrah, jadi suka tidak suka, tuduhan, boleh dibilang adalah tuduhan dari timnya Baim untuk istrinya Paula, bahwa yang seperti dikatakan Baim, bahwa dirinya itu merasa dikhianati oleh dua orang terdekatnya, istrinya dan juga sahabatnya. Berarti harus ada pembuktian dulu dalam persidangan nanti. Nah, dalam persidangan nanti, pastinya harus ada dua alat bukti yang kuat. Karena dalam dunia hukum, untuk menentukan satu hal itu fakta, kalau ada dua alat bukti. Alat bukti ada lima, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Nah, kalau ada dua alat bukti yang menunjukkan memang ada pria idaman lain tersebut dalam persidangan nanti, berarti apakah itu maksudnya sebagai fakta? Apakah ini interpretasinya kalau kita pikir, jangan-jangan dari kuasa hukum ini mengatakan bahwa, ya tunggu dulu, ada putusan ingkrah, gitu. Kalau seandainya memang betul, nama yang ada dalam daftar surat gugatan tersebut adalah nama yang dipikirkan oleh netizen tersebut, kemudian dalam persidangan tidak terbukti, tapi digugatannya ada, kan itu belum ingkrah. Karena ya, itu belum termasuk dalam kategori fakta. Sebelum ada putusan dari hakim, kita sebutnya adalah dugaan. Tetapi banyak juga yang yakin dari orang-orang yang pro dengan Baim, bahwa mengatakan, yakinlah, pasti Baim punya alat bukti yang kuat, kenapa bisa sampai ke dalam tahapan yang seperti ini, membicarakannya ke media. Dan dari Paula sendiri pun, aku lihat kemarin di Instagramnya ya, waktu putranya ulang tahun, dia berusaha menemui, mau memberi kado, kemudian juga dengan dishooting, ada tim kameramannya juga, dan ternyata tidak ketemu. Apakah ini sebuah strategi juga? Karena ada keterangan dari sahabatnya Paula, yang bernama Victoria, yang dia ini juga katanya, mengaku hampir setiap ada acara, dia yang selalu ngerias Paula. Jadi waktu kejadian ada press conference-nya Baim yang menangis tersebut, dia heran katanya. Karena pada saat itu, beberapa jam sebelumnya, saya itu gak sengaja lagi nelfon, denger Baim, karena dia lagi ngerias Paula. Gak sengaja aku denger, Baim itu lagi ketawa-ketawa sama anak-anaknya. Tiba-tiba sore kok ada press conference, dia nangis-nangis. Setau dia, waktu itu adalah momen, sudah 4 minggu, Paula tidak ketemu dengan kedua buah hatinya. Victoria yakin bahwa sebagai sahabatnya, aku yakin Paula tidak melakukan hal tersebut. Ini adalah postingannya di... Ini kayaknya di Instagram-nya Baim kayaknya, atau di mana, gak tau nih. Victoria Makeup Tellier ya. Gue tadi teleponan aja, gue denger suara Baim masih happy, kok bisa tiba-tiba depan kamera nangis, bingung banget tuh gitu. Jadi indikasinya ya, ini adalah yang termasuk pro dengan Paula ya, yang percaya bahwa tidak mungkin Paula melakukan hal yang seperti dituduhkan tersebut. Ya, sekali lagi ini sudah masuk ke dalam ranah hukum ya, karena yang diajukan Baim, sebenarnya dia tidak mau membawa ini ke hukum pidana. Kalau dibawa ke pidana, ya hukumannya seperti yang aku bilang kemarin, itu kan maksimal 9 bulan penjara ya. Tetapi Baim dari awal mengatakan tegas waktu di press conference-nya, bahwa saya tidak mau ada dendam, saya tidak mau ini terjadi unsur pidana yang saya ajukan gugatan ke pengadilan agama adalah pengajuan talak cerai, dan kedua adalah hak asu kedua anak saya. Karena memang itu yang terbaik bagi mereka, dan Baim tidak mau terlalu detail bagaimana-bagaimana apa yang telah terjadi. Tetapi dari sini aku bisa pahami ya, pada saat kuasa hukumnya Baim tampil di acara TransTV, aku yakin sudah ada komunikasi nih. Sama antara kedua belah pihak, Baim dan juga kuasa hukumnya. Boleh nggak nih saya diundang sama acara TransTV ini buat klarifikasi poin-poin kemarin. Boleh nggak saya datang? Kalau Baim bilang nggak boleh, pasti Pak Fahmi juga tidak akan hadir di tayangan TV tersebut. Tapi karena dugainya sudah mendapatkan konfirmasi dan juga izin dari kliennya, makanya juga hadir. Dan dari sini juga indikasinya bahwa Baim ingin menyampaikan pesan ke masyarakat bahwa yang selama ini mengatangatai Baim sebagai sosok pria atau suami yang pelit, kemudian suami yang suka ngebanding-bandingin istrinya, suami yang dikesannya tidak sempurna gitu lah. Aku lihat komentar di Instagramnya Paula, banyak sekali pendukungnya, yang mengatakan bahwa A, B, C, D, D untuk Baim gitu. Ya, ini adalah salah satu kayak api dalam sekam ya. Baim, api dalam sekam itu kan kayak apinya kelihatannya kecil di luar, tetapi sudah ada kobaran api di dalamnya itu banyak banget. Sama seperti mungkin hatinya Baim ya, dia udah ngerasa menahan sakit, menahan emosi, selama beberapa waktu terakhir ini, selalu dihujat, padahal ada cerita yang menurut versi Baim, itu adalah diawali gara-gara tentang ya, pria idaman lain tersebut dalam rumah tangga mereka. Sementara itu yang bisa aku update mengenai drama selebriti di Indonesia, terkait antara Baim Wong dan juga istrinya Paula. Ya, terlepas siapa yang benar atau salah, ini akan segera terbukti, dan tuduhan yang disampaikan Baim ini nggak main-main karena apa? Kalau ternyata itu semua bohong dan fitnah, Paula bisa menyerang balik Baim dengan pencemaran nama baik, dan Baim bisa terkena unsur pidana. Jadi kalau mereka, Baim tidak punya bukti yang kuat, ya sama aja, dia cari apa sendiri. Karena Paula juga bukan sosok yang lugu, bukan sosok yang uneducated, dia orang terpandang, terpelajar, dan juga cukup materi. Jadi bisalah untuk mengakses hukum, melawan balik Baim, kalau ternyata itu semua adalah hanya isapan jempol belaka. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel Youtube ini, follow Instagram, dan juga Facebook pageku di Anjasasmara. Sampai jumpa.